kita akan memulai dengan pembuatan dinding-dinding selanjutnya ya kemarin di part 2 kita sudah punya dinding-dinding parapet ya mungkin teman-teman bisa lihat di sini dinding-dinding yang hanya setinggi kurang lebih satu meter ya kalau nggak salah dia jadi pas setinggi bagian atas atap ini jadi kalau kita perhatikan di referensi foto ini bisa kelihatan bahwa sisi-sisi tower ini memiliki curtain wall juga jadi selang-seling ya kalau kita lihat di lantai tipikal ini tipikal 22 kalau nggak salah dia full tidak ada teras atau balkon tapi di sisi sini ada terasnya balkonnya dan selisihnya tiga nggak salah jadi lantai tipikal 22 itu sama dengan tipikal 19 19 itu sama juga dengan tipikal selisih 3 lagi ya 16 ya 19 18 17 16 seperti ini dan lantai tipikal lainnya yaitu lantai tipikal 21 yang meruncing di sini dia rapat juga tampaknya dia tidak memiliki balkon dan akan sama dengan tiga lantai di bawahnya yaitu lantai temporal disitu Lantai lantai 15 12 dan seterusnya dan di bawahnya lagi ada lantai tipikal 20 dia memiliki balkon disisi ini dan akan sama dengan 3 level di bawahnya yaitu 17 ya 17 dan 14 dan seterusnya jadi ingat ya intervalnya adalah 33 kita mulai dulu dari yang lantai tipikal 22 dulu deh jadi disini ada curtain wall dan disini mungkin kemarin belum kita model kan ya di sini juga punya balkon kita coba cek di refit lagi saya masuk ke level 22 kayak di sini belum ada ya dinding apa lantai yang terpisah itu lantai balkon jadi disini kita harus kasih dinding mungkin jaraknya Oh kita sudah punya di lantai tipikal 20 kalau nggak salah Nah kita ikuti naik dari sini jadi ini ya kurang lebih balkonnya sama seperti ini Hai pilih aja Hai kerempat saya kontrol C saya masuk ke tipikal 22 saya face the current view kede sudah masuk dulu sekarang saya satukan aja dengan trim tr pilih ini pilih ini pilih ini hai 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 seperti itu ya kurang lebih jadi ini adalah nanti akan menjadi terasnya nah ya memang agak kecil ya kita cek lagi 3d Hai ya tampaknya sudah ada ya sini oke dan ini kita copy dulu karena setelah curtain wall diatasnya itu akan kembali menjadi dinding lagi ya dari dinding bata atau beton ya yang jelas dia nggak bisa curtain wall full karena disini akan terdapat plafon untuk atapnya yang pasti plafon untuk atapnya dia akan menempel ke dindingnya dinding biasa bukan dinding curtain wall karena nggak mungkin plafon itu menempel ke curtain wall Oke jadi dinding parapet ini saya bisa copy aja saya masuk ke gede nah oke saya bisa Klik Kanan selekal instance visible in view jadi dinding yang setipe sudah kepilih semua saya kontrol saja ya dan langsung saya pes ke semplis pes ke tempat yang sama Hai gede sudah berarti dia punya base offset itu Oke kita naikkan aja dulu ya misal terlah 3000 Oke dan top constraintnya ke level atasnya ke level 23 dan top offsetnya nol aja oke kita lihat di 3d nah itu teman-teman bisa lihat ya sudah terdapat dinding di atasnya jadi dia akan berfungsi untuk menutup plafonnya mungkin kalau saya coba cek dari tampak ya Apakah dia nanti bisa se-level dengan atapnya hai 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 gede sini ya Oke tadi dindingnya kelihatan tampaknya kita perlu turunkan lagi ya mungkin base offsetnya berarti enggak 3000 berarti misal 2700 Hai Oke sampai dia nongol ya sedikit ya bisa naikin lagi 2800 oke ya mungkin ada sedikit aja ya setelah itu dia curtain wall yang mengisi ada antara ini dengan dinding parapet dibawahnya jadi kita ingat ya base offsetnya 2800 jadi curtain wall nanti bagian top setnya kita kasih selisih ya segini jadi coba kalau kita ukur ya dengan dimensi coba wireframe aja dulu disinilah karena curtain wall kita akan berada jadi saya kalau saya ukur ya saya dimensi kan dari sini ke Hai gini parapet ini satu meter Hai key dan dari atas itu Hai 1100 Nah kenapa sempur dari sini ke sini dan dari atas ke sini karena kita akan atur base constraint untuk curtain wall ya nanti akan kita beri nilai base offset untuk curtain wall itu 1000 dan top offset offset untuk curtain wall nya itu minus 1100 oke kita ingat ya teman-teman 1000 dan minus 1100 saya balik lagi ke level 22 Oke ini saya pilih lagi semuanya Hai setelah instance visible in view Hai dan mungkin disini tidak kita pilih Hai dan mungkin disini juga nggak usah karena nanti ini kita ganti lagi aja korten wall nya menjadi korten wall full Hai ayah ini juga nggak usah ini juga nggak usah Hai kese copy ya kontrol C CP selagi itu same place Hai Oke di overlapping nggak papa langsung saya ganti base of city tadi ingat ya seribu Hai top constraint nya level atasnya Oke tapi dengan top offset minus 1100 jadi akan pas mengisi posisi di tengah-tengah antara dinding bawah dan dinding yang atas cek aja ya Hai nah ini teman-teman dia sudah menutupi ya Hai sudah menutup nah langsung saja saya ganti ini tipenya masih parapet saya ganti dengan Hai storefront aja nih yang gampangnya langsung jadi ya dia langsung ganti sekarang saya coba cek aja Hai gede cukup baik ya Hai nah ini kayaknya pas ya pas banget ini Oke sih ya Jadi kalau teman-teman mungkin belum pas pembagiannya teman-teman bisa cek aja di sini ya dia di type nah ini bisa diatur aja oke nih layoutnya untuk vertical grid dan horizontal gridnya mau berapa ini teman-teman bisa mainkan aja angkanya mungkin kebesaran atau kekecilan tinggal diatur aja hai oke sini udah bagus sekarang tadi yang pas di posisi balkon jadi saya masuk lagi ke level 22 yang ini jadi dia curtain wall dari bawah ya enggak pakai parapet lagi dibawahnya karena apa karena biasanya kalau balkon itu ada pintu jadi dia tidak perlu parapet lagi dia cukup curtain wall aja nanti tinggal dipasang pintu aja disitu Hai sehat ya saya pilih ini kese ganti dengan storefront lagi Hai tidak top concernnya saya sampai ke level atasnya dan jangan lupa top offsetnya minus 1100 karena dia tetap ada dindingnya di atasnya Hai ke dan ini kelihatannya ada pembagian di sini sementara di ini emang enggak enggak gitu kelihatan ya hai oke oke juga sih ya nggak apa-apa Hai kita coba ganti aja edit type duplikat misalnya curtain wall Hai tower full-full-high-jah Hai key dan mungkin ini seatur ya horizontal kriknya diin 3000 aja oke Oh ya udah udah nggak ada tuh Hai dan mungkin ini untuk tipe ini ya saya ganti aja karena tadi namanya masih storefront saya circle instance visible ke yang sejenis ini saya duplikat aja Hai curtain wall Hai tower Hai Oke see ya Oh ya di sini kita coba copy aja hai 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 ikut juga dengan ini karena disini ada dua tipe ya sekarang saya coba balik ke Dena Hai Anis pastikan saya bisa pilih semuanya hai 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 kipok saya sudah milih semuanya saya coba cek dengan Isolate Hai reme Oke kelihatan ya sudah pilih semua tapi di sini ada yang salah ternyata di sini kita harusnya enggak ada curtain wall ini saya hapus Hai jadi ini teras aja nih ya saya bisa pilih lagi Hai selekal instance visible in view Oke sisi ini belum hai 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 kontrol selesai lagi ini bisa langsung CP saja to select level Yonova intervalnya adalah tadi dua-dua kita selesai Hai terfal tiga 19 16 13 10 dan terakhir adalah tujuh kaya hai 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 oke nampaknya udah ke kopi teman-teman bisa kelihatan saya matikan aja isolatnya kacamata ini saya reset Hai G sudah kekopi tapi tadi ada yang belum yaitu dinding bagian atasnya karena dia perlu bagian atas juga nah sementara kan disini udah ada ya Hai nah ini dia dinding atas ini Oh udah masih namanya parapet saya tap aja Oh udah nggak bisa tampaknya Hai serahkan lagi Hai oh tampaknya dia secara nggak sengaja dia nyatu ke dinding bawahnya Oke saya ambil selling plan aja level 22 Hai jadi hanya kelihatan carton wall saya coba atur view range-nya saya tinggiin aja kurensi itu dikat plennya mungkin settingin ke 3800 Oke ini dia udah kelihatan jadi dinding yang parapet bagian atas ya harusnya namanya juga bukan parapet nih sebenernya Hai saya ganti aja kisah kepilih saya di-type saya duplikat aja di dinding atas ya Hai atas curtain wall hai 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 sudah kepilih semua saya kontrol saja saya copy clipboard saya face ke selected level lagi jangan lupa intervalnya tadi hai 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 19 616 sorry 13 10 dan terakhir 7 oke cek di 3d Hai aneh udah kelihatannya teman-teman udah keisi semua ke interval interval yang tadi kita pilih Hai nah jadi rantai tipikal 22 sudah keisi dindingnya dinding parapet dinding karten wall berikut dinding atasnya untuk tipikal tipikal yang lain yang lainnya temen-temen bisa coba melakukan hal yang sama Hai 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 selamat menikmati 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 oke sebagian ketebalan selamat menikmati oke selamat menikmati oke oke selamat menikmati oke 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 enter and pohon oke save langsung aja saya load into project oke masuk ke gambar tampak ternyata saya masuk ke lantai dua-dua aja oke lantai dua-dua ini saya bisa tempatkan aja masuk arsitektur komponen oke ini udah ada ya oke saya cek di 3D Oh ini yang tadi kita hapus aja yang belum ada potnya Hai mau itu dia Hai besar banget Hai peti pohon pohon di kebun ini sih aneh saya kecilin aja ya hai 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 oke 12,5 meter tadi 2000 ya Hai dan render appearance ini bisa saya pilih yang mungkin nah mungkin lebih seperti tanaman kecil ya enggak besar tadi ya Oke saya coba ini aja oke oke Hai ah sudah lumayan ya walaupun planter boxnya nggak kelihatan tuh Oh planter boxnya ternyata besar banget sebuah dipilih lagi jadi nggak usah sampai 1200 tadi ya In windsor yang itu bisa melakukannya Oh saya set aja misal 200 deh kecil aja oke saya save lagi load into project oke override aja oke dia balik lagi ke tipe awal saya ganti lagi ini 2000 ini appearance nya saya ganti ke ini aja kita lihat agak kita lihat dari jauh ini lumayan oke lah ya untuk representasi tanaman-tanaman ini kita copy aja level 22 kita copy aja taruh ada tiga atau empat ya tiga aja deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah kelihatan ya apakah ini lumayan signifikan atau terlalu kecil ya tinggal diatur aja ya tinggiannya nah lumayan agak berat tapi yang realis ini lumayan berat karena pohonnya tadi lumayan banyak ya saya ganti aja ke shadet biasa aja oke kalau masih kurang signifikan bisa kita naikkan aja lagi tingginya sel 2300 deh nah pohon-pohon udah dan jangan lupakan disini ada tanaman rambat ya tanaman rambat gimana bikinnya kita bikin pakai family juga dengan karena ini dia menempel ya di bagian atap-atap ini kita pakai family yang face base aja jadi ini mungkin saya cek dulu ukurannya dari shot aja dari tampak ya oke kita ukur dia punya tinggi berapa 2000an ya oke dengan lebar itu kita lihat dari DNA nah ambil aja jadi 22 12 meter saya ambil garis aja seperti ini aja oke ada yang 18 meter ada yang yang kecil ya ada yang 7 meter oke kita bikin dengan model 5 meter aja jadi caranya gini kita file new family saya cari metric generic model face base open jadi dia akan menempel di permukaan apa aja oke ini permukaannya sekarang saya bikin extrusion aja jadi misalnya kita bikin model 5 meter ya dari sini kita tarik 5 meter 1 meter wah lumayan besar dan saya offset 2 meter oke oh sorry offset dengan copy oke kurang lebih tanaman rambatnya seini ya sebesar ini untuk modelnya dan untuk supaya dia berbentuk tanaman kita bikin yang apa agak-agak zigzag ini ya garis-garis aja oke saya bikin garis-garis aja misal tentunya dia gak sampai bawah oke saya bikin random aja ya temen-temen kalau bikin detail presisi dengan lekukan-lekukannya silahkan aja tapi kalau menurut admin dia gak terlalu gak terlalu akan terlihat ya oke ini kita hapus aja tadi ini overlapping ini hapus aja dan ini diterim aja oke mungkin ini tajam-tajamnya kita kurangin aja dengan fillet klik ini klik ini dan atur radiusnya berapa oke kira-kira 20 ya oke kita ketik aja radius 20 ya klik ini klik ini ini dan ini nah kita cek aja dulu nanti penampakannya bagus atau enggak finish ketebalannya gak usah tebal-tebal ambil aja 100 oke ini kita pinggirkan aja ini kita pusatkan disini ya pinggirnya oke kita kasih material ya oke saya cari disini aja library library mungkin ini aja ya hedge oke juga ini sembra appearance mungkin gak terlalu gelap ini juga terlalu gelap sepertinya oke oke kita tes dulu kita save aja tanaman rambat oke save seperti itu project oke oke kita save nah ini perlatiin teman-teman dia akan mengikuti permukaannya saya coba ke 3D oke saya ambil aja komponen nah ini kita lihat bagaimana tampilannya ya oke ini kita jauhkan lagi kelihatan ya oke ini kita tempatkan aja nanti mungkin kita bisa bikin versi lainnya yang variasi lah ya ccs ccs create similar tempatkan aja di posisi-posisi hati-hati karena dia pasti mencari permukaan-permukaan kalau permukaannya salah dia akan langsung menempel aja saya tempatkan beberapa selamat menikmati oke setelah tanaman-tanaman berikut tanaman rambatnya sudah ditempatkan ya di tempat-tempat yang sesuai kira-kira tampilannya akan seperti ini oke sudah lumayan mengisi ya dan curtain wall juga bisa diperhatikan sudah admin tempatkan di podium-podium yang diperlukan sekarang kita akan membuat railingnya jadi kalau kita kembali lagi ke referensi foto disini ada ya railing-reling besi ya mungkin ya di parapet-parapet yang terdapat balkon kita akan buatkan saja ini kurang lebih setinggi ya mungkin 20 cm ya dari dinding parapetnya kita masuk ke refit mungkin saya ambil lantai tipikal ini aja lantai tipikal berapa lantai tipikal 20 cm lantai tipikal 20 cm ya jadi railing itu akan ditempatkan disini di atas parapet ini ya di sepanjang balkon ini kita ambil toolnya aja railing oke ini kita bisa pick line aja di center ya center dinding parapet ini dan center dinding parapet ini oke ini dia lebih saya trim aja dengan trim ini oke sampai sini sampai sini finish oke kita cek secara 3D nah dia akan nempatin disini nah ini mungkin sudah mirip ya cuma kita modifikasi lagi dengan mungkin profilnya yang bulat dan komponen balusernya juga bulat-bulat dan jaraknya mungkin tidak serapat ini ya begitu pula dengan ketinggiannya dia akan berada di atas parapet oke sekarang edit type aja bisa duplikat railing inti line oke sekarang railingnya kita edit oh railingnya tidak ada karena dia cuma satu ya dan satu ini dia pakai top rail ini top rail oke ketinggiannya 1100 mungkin kita tinggiin aja jadi 1250 misalnya dan type-nya saya klik ini menggunakan profile rectangular handrail 50x50 kita ganti yang bulat aja ya ini ada circular circular handrail 40mm ada lagi nggak oh nggak ada lagi ini dulu kita coba oke materialnya mungkin saya ganti menjadi putih aja kita bikin material mungkin besi ya besi putih saya ambil aja dari library coba ini pen misalnya pen hanya ada satu ya nggak metal juga ya oh mungkin ini steel pen finish ivory ya meti nah ini seri name aja ada besi putih saya checklist ini saya cek appearance nya ini ivory flat ya mungkin kurang putih saya ganti asetnya replace this asset oke masuk ke aset browser disini kita bisa pilih disini ada pen ya glossy nah ini mungkin lebih pas ya oke ini male glossy white ini oke aja klik dua kali tup dia sedang updating oke ini oke aja material besi putih oke dulu kita cek ya oke ini sudah sudah keganti teman-teman lanjut elemen vertikal nya yaitu balustor nya jadi type lagi balustor placement nya mungkin kalau di foto jaraknya nggak begitu dekat ya ini bisa jadi sampai ya mungkin setengah meter lebih kita anggap aja setengah meter jadi disini distance from previous nya 500 atau mungkin ya besarin aja gitu ya 800 dan family nya kita cari yang bulat juga round ini agak kecil ya 25 coba aja dulu dan untuk sebentar material nya kita nggak bisa dapet disini melainkan kita harus edit family nya oke ya nah seperti ini teman-teman kelihatannya agak terlalu tipis ya oke ini saya nggak saya akan pendekin ini ini balustor placement edit nah disini base nya di host dan saya isi aja offset nya menjadi 1000 sesuai tinggi balustor nya nah ini sudah ya dan ini masih ada post nya yaitu tiang-tiang nya saya edit lagi post nya itu ada disini ini saya isi juga 1000 ya oke oke ini ada yang kurang tepat ya saya bisa atur lagi disini saya justify spread aja spread to fit supaya dia sama rata dan disini tadi saya lupa ya masih yang bulat square 20 25 saya ganti round ya oke oke ya sudah bagi sama rata hmm mungkin agak terlalu kecil ya proporsi nya oke kita ganti aja jadi disini kita cek dia menggunakan sorry dia menggunakan rectangle tipenya serian M aja ya top rail dia circular handrail 40mm ini kita ingetin aja namanya M circular handrail 40mm kita cari aja di project browser di profile file M circular handrail ya ini ya 40mm ini klik kanan aja sorry di kanan aja edit ya kita udah dapat profile handrail nya mungkin kita bikin tipe baru aja di sini di family type kita bisa bikin tipe baru oke oke dia punya diameter 30mm ada diameter 40mm kita bikin tipe baru dengan ini new type misal saya mau diameternya yang agak besar terolah 70mm ya oke ini ganti 70mm oke ini kita save aja kalau dimintanya save us oke gak apa-apa kita cari tempat lain oke saya save saya load untuk project oke saya override existing version oke oke sekarang saya ganti ini menjadi yang lebih besar ya ini sudah muncul ya circular handrail 70mm karena tadi sudah kita buat kita update nah ini sudah lebih besar ya teman-teman ini oke dan mungkin satu lagi adalah material balusternya ini harusnya kita buat putih nah kita cari family nya disini di family baluster oke di railing disini M baluster round ini ya saya klik kanan atau saya bikin new tab ya mungkin ada ya oh gak bisa saya delete aja harus di edit sama kayak tadi ya klik oke sekarang ini kita lihat di family tab lagi jadi karena kebetulan profilnya sama kita cukup bikin tipenya aja ini sudah disediakan ya tipe 20-25 saya bikin tipe baru mungkin dia ya 50 lah misalnya oke dan diameternya saya ganti 50 dan kebetulan disini ada materialnya saya bisa pilih materialnya dan besi putihnya tadi gak ada ya karena dia beda oke saya ambil lagi tadi ke metal nah ini yang tadi ya oke tapi saya namain lagi besi putih enter kita nge-appearance saya ambil ini lagi appearance library paint glossy ke putih ya klik dua kali disini oke tutup jadi sedang update oke ya oke kita save lagi kita save lagi nah disini aja yang baluster round oke save namanya sama aja gak usah kita bedain supaya ketika kita load dia langsung terganti oke override existing version dan parameter value sekarang kita cek ini dan kita edit type lagi buat update nya baluster placement disini saya ganti dengan yang oke ini yang baru tadi ya 50mm begitu pula dengan post nya 50mm oke 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 nah perhatikan teman-teman ya dia sudah terupdate sudah lumayan mirip lah ya dengan yang di foto oke ya satu balkon sudah terpasang railing nya sekarang saya duplikasi aja dengan cara mirror atau copy di DNA ya saya balik lagi ke DNA di level 20 oke railing ini saya akan mirror kesini mm aja saya ambil akses ini oke oh agak gak tepat ya saya edit aja klik dua kali terus saya align atau AL ini ya finish nice oke oke coba dua ini saya mirror oke lumayan cocok atau saya edit aja edit pad saya align ya align atau AL disini ini saya align ini saya align disini oke dan di share wall ini gak ada railing ini saya trim aja dengan trim yang kedua ini oke ini sampai sini finish oke ini kita mirror ya mm lagi dengan akses ini oke tinggal yang posisi ini saya pilih ini lagi control saya pilih sebelah sini cmm pilih ini oke ya sudah lumayan nah mungkin ini dindingnya ya mungkin kurang geser ya nanti teman-teman bisa cek cek lagi untuk perbaiki ya oke kita cek lagi di 3D nya ya kelihatan ya balkon balkon ini sudah memiliki railing sudah cukup oke ya nah lantai 3 pekal 20 ini kita ambil aja railing nya dan kita copy ke lantai tipikal yang sejenis ini railing ini satu saya klik saya klik kanan select all instance spesible in view kepilih satu railing kepilih semua railing di lantai ini saya control C saya paste to selected level biasa 20 biasanya ya turun interval 3 17 14 11 8 oke kita lihat di 3D nya ya sudah kelihatan ya oke nah jadi sama seperti balkon-balkon lainnya ini ya teman-teman bisa lakukan hal yang sama misal seperti di lantai tipikal ini ya itu lantai tipikal berapa ya 20 juga ya oh iya tadi harusnya ada juga dan disini lantai tipikal 22 nah ini bisa dikasih aja lagi selamat menikmati ya 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 selamat menikmati oke railing sudah ya mungkin teman-teman juga bisa tambahkan railing-railing di tepi-tepi sky teras ini selanjutnya kita akan berikan planter box untuk di ujung-ujung tiang ini seperti pada contoh image ya disini di atas ini ada tempat untuk planter box kita bisa gunakan tool dinding aja ini di lantai berapa lantai 23 level 23 nah kita akan bikin dinding-dinding planter box di atas kolom-kolom yang di pinggir sini ini mungkin nggak kelihatan ya kita atur view range-nya aja view range mungkin untuk di bottomnya kita kasih minus minus 2000 bisa ini juga minus 2000 oke nah itu sudah kelihatan jadi view range itu membuat pandangan ke bawahnya lebih jauh ya karena tadi saya inputkan nilai minus 2000 kita ambil aja wall ini ada basic wall parafet ya saya duplikat aja misalnya saya bikin planter box ya oke ini oke aja dan disini base constraint nya level 23 oke top constraint nya ke level 23 lagi tapi kita kasih offset ya nah kita coba aja 2000 dulu sekarang saya gariskan aja saya lihat referensi oke seperti ini dia melewati tiangnya sedikit dan dia menutup ke arah atap ya dan tingginya ya sama dengan tinggi atap oke saya coba aja saya pakai ini finish face exterior oke coba aja dari sini oke kesini nah saya jauhkan aja dulu ya nanti kita potong gampang oke saya cek dulu di 3D oke ini sudah kelihatan jadi kita lihat kekurangannya apa nah ini bagian bawahnya kurang ya oke ini berarti base offset saya kasih minus aja misalnya minus 200 kalau masih kurang coba minus 500 oke sedikit lagi ya minus 600 supaya dia merge aja ke atap ini oke ini juga kita ikutin dua dinding ini control ya pilih dua-duanya base offsetnya minus 600 enter oke sudah pas ya nah tinggal ketinggiannya kita samain dengan atap ini sekarang saya cek aja ini dengan annotate spot elevation ini berapa ya 93.000 ya kita samain aja nanti 93.000 oke 94.000 berarti kelebihan 1 meter oke saya pilih tiga-tiganya dengan control berarti top offsetnya 1000 aja oke ya sudah pas ya nah dan mungkin ini masih lebih saya trim aja menggunakan dinding parapet ini ya saya trim yang kedua ini saya pilih ini dan ini oke dia sudah nyatu lagi saya pilih ini dan ini ini oke ya kurang lebih seperti ini sudah cukup representatif ya sesuai dengan contoh ini nah teman-teman juga bisa ulangi langkah yang sama untuk blender box blender box yang lain caranya seperti itu aja ya dan oh iya tanamannya belum ya kita kasih aja tanaman rambatnya kita ambil yang ini aja ya ini saya klik terus saya di keyboard saya pencet CS untuk rate similar ya oke ini saya tempatkan disini wah ini lumayan pas ya ini oke dan tinggal tanaman potnya tanaman pot mungkin bidang miring ini agak nggak cocok ya nah kita kasih bidang lurus dulu jadi masuk lagi ke DNA tadi level 23 kita ambil floor aja ya oke nah ini saya duplikat aja planter planter base ya misalnya oke searchernya nggak apa-apa kita gunain aja oke ini saya pickline ini ini dan ini misalnya ini saya trim ya supaya nyatu kesini oke finish nah ini no aja saya cek lagi di 3D kalau saya cek dia keberadaannya dimana dan mungkin dia sangat turun ya saya naikin aja height offsetnya misal 300 oke tambahin lagi ya coba 500 oke ini udah cukup cukup untuk kita kasih potnya potnya ini ambil aja dari sini CS oke oke dia akan menempel di lantai ini oke ya mungkin ketinggian ya nah ini saya turunin aja lagi oke udah masuk ke situ ya anggap aja dia merge aja ke situ karena nggak begitu kelihatan juga saya copy aja saya copy aja menjadi 2 atau 3 ini rotasinya saya putar sedikit 45 oke ya saya copy aja terolah dia 2 aja deh oke ini cukup nah tinggal temen-temen ulangin untuk kolom-kolom yang lain nah jadi untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke tahap yang lain aja ya dan ini admin amati disini ada beberapa dinding yang melewati atap ini ya dia harusnya nggak dia nggak harus melewati seperti ini nah gampang caranya klik aja terus di attach aja ke atap ini ya seperti itu ya jadi dia clean touch aja ke atap ini nah seperti itu nah seperti ini ya touch lagi touch lagi ke sini ya tinggal temen-temen ulangi aja langkah yang sama dan selanjutnya kita notice lagi bahwa ini ada celah ya ini juga kita gunakan base offsetnya aja untuk dinding ini base offsetnya ini 0 kita isi aja dengan misalnya minus 500 saya coba ya nah dia kelihatan turun ya temen-temen nah tapi masih belum cukup menutup saya coba minus 700 oke dia sudah sekarang saya coba satu dindingnya lagi dengan minus 700 oke oke ini kelihatan sudah clean ya dan mungkin ini lantai ini agak melewati sedikit ya ini saya edit aja saya klik dua kali oke mungkin ini saya offset aja ya nah kita harus tahu ketebalan ini kemarin saya coba cek dulu ya dinding ini memiliki ketebalan berapa 150 150 ternyata nah kita offset 150 aja ke dalam klik dua kali offset 150 ya oke ini gak usah di copy arahkan aja ke dalam ini arahkan ke dalam finish ini gak usah no aja nah jadi udah lumayan ya temen-temen ya udah lumayan nutup oke untuk yang lain juga temen-temen bisa cek posisi mana aja yang belum bener bisa digunakan cara yang tadi jadi kita lanjut aja ke step berikutnya karena step-step yang tadi temen-temen bisa ulangi sendiri ya oke dinding yang lebih kita bisa attach ke lantai atasnya seperti ini ya saya attach ke lantainya seperti ini lagi ya saya attach ke lantainya dan kalau temen-temen susah untuk memilih lantainya ini pastikan ini hidup jadi select element bypass ini bisa mati bisa hidup ya kalau dihidupkan dia akan lebih mudah memilih lantainya seperti ini saya klik ya kalau ininya mati nah saya agak susah memilih lantai dari posisi ini harus di tepian ya nah tepiannya pun ini agak susah juga ya karena mungkin dia overlap dengan dinding jadi ini saya hidupkan aja klik ini attach attach ke lantainya seperti itu oke selanjutnya kita akan buat logo inti lainnya deh supaya kelihatan lengkap ya dan tribut juga buat kantor inti lain kita buatkan aja logo dan tulisan inti lain disini jadi kalau kita lihat referensi foto yang lain yang menampilkan logo inti lain di puncak di atas corenya ini ya di puncak corenya ini kelihatan disini yang pasti menggunakan huruf timbul ya huruf timbul dan logonya juga timbul dan ukurannya berapa dia kita kita perbandingkan aja ya jadi di di lebar core ini kelihatan dia dia sampai 80% nya lah sekarang saya lihat disini dan mungkin kita coba ukur ya ditambah ke atas aja kita cek di bidang ini ya measure aja measure aja anggaplah dari sini ke sini kurang lebih 7 meteran ya anggaplah 7,3 meter lah jadi kita search aja logo inti lain dan disini dari wikimedia kita bisa save aja ya ini vng oke oke jadi triknya kita akan buat family dengan facebase aja saya masuk ke file new family ini detail ya untuk template family nya saya pilih generic model facebase nya ini cukup fleksibel ya bisa menempel di permukaan mana aja oke inilah permukaannya kita masukkan aja gambar yang tadi kita insert aja gambar yang tadi nah ini ya oke saya drag aja ke sini nah oke dan ini langsung saya skalain tadi ingat lebarnya adalah 7,3 meter set nah saya klik ini saya klik ini saya klik ini saya ketik 7.300 oke dan disinilah kita akan trace kita akan jiplak supaya huruf ini timbul jadi kita gunakan aja create extrusion line ya nah ini kita trace manual aja nah jadi memang kalau kita cari font nya memang agak susah ya daripada kita capek milih-milih font nya mendingan kita jiplak aja sekalian sekalian bener lah mengikuti font dari intel ini bisa di copy aja mirip ya multiple oke kira sini dan mungkin huruf i nya juga ada lagi oke 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 ini lanjut bisa pakai arch dari sini jadi kombinasi aja temen-temen bisa pakai arch dan line ya ya tipis-tipis lah beda-beda dikit nggak apa nah hati-hati dengan garis yang tidak ketemu kita trim aja karena nanti pada prosesnya ketika kita finish dia akan gagal ya kalau nggak ketemu ini 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 agak keunik lengkungan ya nah untuk ini saya split dulu split disini supaya ketika di trim dia aman nah dia masih sisa disini nah seperti itu aja temen-temen tinggal diulangin aja ke huruf-huruf yang lain jadi semua huruf ini satu sketch ya satu sketch nanti dia jadinya akan menyatu kalau temen-temen maunya beda sketch ya di finish dulu di finish dulu disini baru bikin huruf yang lainnya ya gitu aja ya gitu aja selamat menikmati jadi ini ini selamat menikmati selamat menikmati oke gimana teman-teman ya lumayan ya keringetan juga lebih capek bikin huruf terseh daripada bikin bangunannya karena memang fontnya ini lumayan unik ya ya oke juga coba saya lihat setting dia warnanya abu-abu kita lihat di contoh warna apa hitam ya kasih material aja disini materialnya apa saya coba cari mungkin di metal ya ini aja ya steel pen finish drag grey appearance grey aja saya hitamin aja oke ini saya kasih nama rename logo inti land text oke ya ah udah lumayan ya ini permukaan biarin aja nanti ini gak akan muncul jadi ini ada patokan bahwa dia akan menempel ya ke permukaan yang nanti di project selanjutnya ada logonya logonya ini seperti segi delapan ya atau panah-panah ketengah ini lumayan menarik juga kita coba aja buat tekan extrusion lagi ini mirip-mirip dengan bangunannya ya jadi ada segi empat atau empat penjuru terus di copy dan di twist sebanyak 45 derajat yang mirip-mirip dengan profil bangunan ini mungkin tekniknya kita coba dengan polygon dulu ada inscribe ada circumscribe ya saya ambil tengahnya dulu disini oh setnya delapan ya misalnya saya coba delapan saya ambil tengahnya kira-kira disini dan dia seperti apa udah seperti ini ya saya luruskan oke seperti ini klik ya seperti ini dan saya ambil asnya dulu ya penjuru-penjurunya asnya disini asnya disini terus mungkin as disini juga untuk garis bantu aja oke langkah selanjutnya adalah mungkin kita bikin yang orange aja dulu jadi yang orange kita cek ini jaraknya berapa ya terolah 65 kita offset 65 65 gak usah di copy gak apa oh sorry copy aja karena kita butuh buat center ya 65 dan ini kita ukur berapa oke oke 140 ya 140 ya ya seperti itu lalu ini sebenarnya bisa aja sih langsung kita jiplak aja jadi gini ya oke ya oh ternyata dia gak lurus oke oke ya ini aja saya trim tr gini 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 oke ya udah dapet dan ini saya terima aja lagi ini saya trim lagi ini unjoin gak apa oke jadi dari profil ini kita akan mirror aja hati-hati ya untuk garis yang sketch ini kadang-kadang di overlapping overlapping saya mirror aja mm dengan sumbu ini nah overlapping overlapping spin ini yang harus kita perhatikan karena dia gak akan bisa berhasil nah mungkin udah dapet satu profil ini ya ini saya hapus dulu oke ini saya arahkan di satu garis ini saya klik tab ya di keyboard buat dapet satu set ini dan saya coba mirror ya saya mirror kesini coba oke dia berhasil saya mirror lagi ke oh alah dia garis tengahnya dihilang ya ya gak apa saya mirror aja menggunakan diagonal ini oh aduh saya pilih lagi ya tab klik mirror oke bidang orange-nya kita sudah dapet ini dihapus aja oke finish bidang orange-nya kita dapet ya kita cek di 3D nah itu dia oke saya ulang ya duplicate appearance ini perlu kita duplikat atau ini aja ya duplikat disaset aja ya baru saya ganti orange karena kalau gak di duplikat dia yang hitam tadi kita ganti ya ini oke nah seperti itu lanjut bikin yang bidang merahnya ini kayak bidang merahnya sebenarnya sebenarnya sama ya dengan bidang orange ini saya coba rotate aja ya rotate saya copy angle 45 enter oh ya dia langsung wow nah gak nyangka ya langsung pas disini oh ya pas banget ini gak disangka-sangka nih teman-teman jadi ya keren juga yang bikin logonya oke langsung saya ganti aja dengan warna merah oke ke kanan duplicate duplicate merah oke appearance jangan lupa appearance duplicate juga supaya orange gak keganti seperti merah ini ya oke ya gitu ya teman-teman ya mungkin salah satu harus ngalah nih karena beberapa bidang yang bertumpuk nah mungkin ketinggian ini ketinggiannya 25 cm yaudah anggap aja gitu ini 200 deh 20 cm oke jadi yang merah ini kita anggap ngalah ya udah kece ya teman-teman ini di save aja logo intilin ya saya namain save wah ini exciting juga nih gimana nanti tampilannya saya load into project oke dia ada di DNA saya masuk ke 3D aja saya ambil arsitektur komponen oke sudah aktif ya cek lagi referensi ya agak kebawah ya nah ini gak usah khawatir karena face base ini pasti menempel di permukaan jadi udah pasti pas ya gak usah kita align atau kita posisikan lagi dan sebelah sini ya ya mungkin tingginya bisa beda ya karena gak tahu gak kelihatan nih mungkin nanti tidak ditampak ya kita bisa samain atau disini aja kita coba wireframe mungkin ini kita align ya dengan salah satu permukaan hurufnya modify align mungkin mungkin saya pakai di bawah huruf N ini ya huruf N nya dan ini wow lumayan crowded huruf N nya ya saya ratain aja oke nah seperti itu nah ya kiri kanannya ya oke lah gak ada yang ukur juga ya nah sekarang saya balik lagi ke side nah sudah lumayan ya mungkin karena material ini masih gelap untuk material nanti kita atur aja dengan material yang sebenarnya digunakan di inti line ini ya jadi ini adalah semacam ubin ya ubin ubin-ubin tempel itu warna putih sebenarnya dia ada nut nya ya karena mungkin kecil-kecil jadi kelihatannya putih polos aja mengenai material dari fasad gedung itu line ini kalau gak salah ada sebuah video youtube ya kalau gak salah dari anak-anak arsitektur uph yang sempat interview dengan manajemen building gedung ini nanti kita cek aja ya jadi berhubung part 3 ini udah lumayan panjang udah 1 jam lebih ya durasinya kayaknya emang gak mau harus kita sambung lagi ke part 4 ya mudah-mudahan part 4 itu bisa kita conclude semuanya jadi material-materialnya bisa kita lengkapin dan selanjutnya akan kita render dan tampilan-tampilan apa yang bisa kita dari gedung yang kita buat ini ya mungkin tutorialnya cukup dulu untuk part 3 ini mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan beberapa ilmu-ilmu tambahan yang mungkin bisa menambah wawasan mengenai pemodelan menggunakan Revit oke yaudah itu aja kita akan ketemu lagi di part yang berikutnya oke salam selamat menikmati